Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hedzman Arief, dari Forum News Network. Media Tempo Group ini kembali membongkar kasus korupsi di Kementerian Sosial. Dan kali ini yang membongkar adalah Koran Tempo. Dalam edisi hari Senin, tanggal 18 Januari kemarin, Tempo melaporkan sebuah kasus korupsi, dugaan korupsi jumbo, begitu mereka menyebutnya. Dan kali ini kembali melibatkan kader PDIP. Ada dua orang kader PDIP yang disebut-sebut terlibat dalam pengadaan paket bansos untuk Jabodetabek pada realisasi anggaran tahun 2020. Keduanya adalah Ketua Komisi 3, Herman Heri, dan Wakil Ketua Komisi 8, Ihsan Yunus. Kedua orang ini disebut-sebut mendapatkan paket yang sangat besar jumlahnya karena total proyek yang mereka peroleh itu 3,4 triliun. Hampir separuh dari proyek pengadaan bansos untuk kawasan Jabodetabek. Herman Heri melalui berbagai perusahaan terafiliasi dengannya disebutkan mendapat 7,6 juta paket nilai totalnya itu 2,1 triliun. Sementara Ihsan Yunus mendapatkan 4,6 juta paket dengan total nilainya 1,3 triliun. Jadi total 3,4 triliun. Karena itu disebut sebagai adanya dugaan korupsi jumbo. Tempo mendapat bocoran bahwa KPK sudah melakukan pengeledahan di jumlah tempat termasuk di kantor-kantor perusahaan yang terafiliasi dengan kedua nama anggota DPR dari PDIP tadi. Dan KPK juga kabarnya sudah mengeledah salah satu kantor keluarga Herman Heri di kawasan Panglima Polim. Sementara untuk Ihsan, rumahnya di Jalan Hangkam Raya Jakarta Timur sudah dikeledah KPK. Tapi kepada Tempo, kedua anggota DPR dari PDIP ini membantah keras. Dan Herman Heri menyatakan bahwa itu omong kosong. Jadi kalau urusan bisnis itu ya antara pengusaha dengan pengusaha. Dia tidak tahu menau soal itu. Entah ada kaitannya atau tidak, tapi Senin kemarin setelah kasus ini meledak ke permukaan publik, setelah diberitakan oleh Tempo, PDIP melakukan rotasi di DPR RI. Dan salah satu yang terkenal rotasi itu Ihsan Yunus. Dia semula menjadi Wakil Ketua Komisi 8 yang membidangi masalah agama dan sosial, karena itu berhubungan dengan Departemen Sosial. Dan disebut-butuh oleh Tempo, dia bukan kali ini saja dia mendapat proyek di Kementerian Sosial. Ihsan Yunus digeser dari Komisi 8 dan kemudian dipindahkan ke Komisi 2. Komisi 2 ini membidangi atau menjadi partner dengan Kementerian Dalam Negeri, Masalah Pemilu, dan juga Kesekretariatan Negara. Nama lain, ada 5 orang yang digeser oleh PDIP. Nama lain, tentu saja Anda pasti sangat kenal, yakni anggota Komisi 9, Dr. Ripka Ciptaning. Dia dipindahkan ke Komisi 7. Tidak jelas apa kaitannya pemindahan Ripka Ciptaning. Tetapi kalau kemudian kaitannya dengan Ihsan Yunus, banyak yang menduga-duga. Ini kaitannya dengan dugaan korupsi Bansos, seperti yang dilaporkan oleh Koran Timpo. Sementara Ripka Ciptaning, Anda tentu sangat tahu kan. Dia kemarin menjadi anggota DPR RI dari PDIP yang secara tegas di depan Menteri Kesehatan, di depan Kepala Bepom, dan juga Direksi Bio Farma, dia menolak divaksin. Bahkan tak tanggung-tanggung, dia menyebut bahwa Sinovac itu adalah barang rongsokan dari Cina. Dengan temuan baru adanya dugaan korupsi Bansos di Kementerian Sosial ini, ada baiknya Presiden Jokowi mulai mempertimbangkan penempatan kader PDIP di Kementerian Sosial. Khusus mengenai Risma ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh Presiden. Pertama yang harus Presiden mempertimbangkan, kasus Bansos ini kan kasus yang sangat serius. Bagaimanapun juga, Bansos ini adalah salah satu proyek handalan dari pemerintahan Jokowi. Presiden Jokowi mempertaruhkan sangat besar dengan proyek Bansos ini. Kenapa proyek ini sangat penting? Satu, dalam situasi sekarang ini ketika krisis ekonomi dan pandemi sedang Belanda Indonesia, banyak sekali orang-orang yang miskin kemudian menjadi sangat miskin. Sementara orang-orang yang hampir miskin itu juga menjadi miskin. Dan banyak juga orang yang kehilangan pekerjaan dan kemudian tiba-tiba mereka menjadi miskin. Karena itu bantuan sosial semacam ini, Bansos semacam ini memang sangat penting. Satu, tentu saja untuk menjaga kesejahteraan rakyat Indonesia supaya betul-betul mereka bisa tetap makan dalam situasi saat ini. Dan faktor lain yang jauh lebih penting yaitu menjaga jangan sampai terjadi kerusuhan sosial. Kita tahu dalam situasi perut yang kosong itu orang bisa berbuat apa saja. Karena itu, Bansos ini sangat penting dan diperlukan oleh rakyat. Nah sekarang program andalan dan sangat penting itu malah dikorupsi. Ini kan bisa dianggap sebagai sabotase. Sabotase dari internal partai pendukung Pak Jokowi sendiri. Kita tahu bahwa pasti sangat berat buat pemerintah untuk mengalokasikan anggaran Bansos ini. Tetapi itu harus dilakukan oleh pemerintah. Dan kita tahu bahwa APBN kita saat ini ditopang oleh hutang. Baik dari hutang bilateral maupun hutang multilateral. Jadi sangat ironis kalau dalam situasi begini kemudian dikorupsi. Wajar kalau Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat curhat kepada Direktur IMF. Dia susah-susah mencari pinjaman dan kemudian dananya ternyata dikorupsi. Kedua dengan menempatkan seorang kader PDIP di Kemensos. Ini ada semacam kewajiban politik di antara mereka untuk saling melindungi. Jangan sampai kemudian dibongkar-bongkar semua. Karena kalau sampai dibongkar semua itu dampak buruknya tentu saja akan ke PDIP. Nah kalau kemudian ditempatkan di situ adalah kader dari PDIP seperti sekarang Risma. Tentu saja dia walaupun dia mengetahui ada semacam itu dia tidak akan berani untuk membongkarnya. Karena itulah kemudian kita mengetahui bagaimana kemudian Risma melakukan manuver berbagai manuver. Dan salah satunya targetnya tentu saja bisa diduga sebagai upaya pengalihan agar jangan lagi publik fokus untuk mengawasi masalah korupsi Bansos ini. Presiden Jokowi bisa mencari figur lain. Yang penting jangan dari partai politik. Karena kalau ada dari partai politik ada afiliasi-afiliasi politik, ada kepentingan-kepentingan politik yang agak sulit dihindari. Presiden Jokowi bisa mencari profesional, bisa dicari orang yang sangat dipercaya oleh Pak Jokowi, loyal kepada Pak Jokowi, tahu bahwa Bansos ini adalah program utama dari Pak Jokowi, jadi harus diamankan. Ketiga ini pertimbangannya berkaitan dengan Risma. Terbukti belum sebulan ditunjuk sebagai Menteri, kerja Risma ini hanya membuat gaduh saja. Pekerjaan Risma hanya membuat gaduh saja. Karena sebenarnya dalam situasi semacam ini kegaduhan-kegaduhan semacam itu tidak perlu terjadi. Pemerintah perlu fokus, demikian juga dengan Menteri Sosial. Dia harus fokus, karena banyak sekali problem saat ini yang dihadapi kementerian sosial. Kita tahu bahwa bencana alam saat ini terjadi di mana-mana, dan ini perlu seorang figur yang fokus. Kehebuhan yang dilakukan oleh Risma ini bakal banyak merugikan citra pemerintah. Dan dalam hal ini yang terkena langsung adalah Presiden Jokowi. Dia misalnya, kita tahu kemarin dia sibuk dengan urusan gelandangan dan sebagainya. Dan kemudian padahal seperti dikatakan oleh KPK, dan Risma juga sudah dipanggil oleh KPK, ada persoalan juga yang sangat serius dalam penyaluran Bansos ini. Disebutkan oleh KPK, misalnya ada 16,7 juta paket Bansos atau menerima Bansos yang tidak punya nomor induk kepedudukan. Bisa jadi diduga ini adalah penerima fiktif. Ini sangat serius kalau betul memang ada 16,7 juta penerima Bansos fiktif. Inilah sebenarnya yang harus ditertipkan oleh Risma. Tapi alih-alih dia follow up apa yang disampaikan oleh KPK, ternyata dia bukan merapikan 16,7 juta nomor induk kepedudukan. Yang dilakukan Risma ini menarik. Dia kemudian menyatakan akan membuatkan KTP untuk 1.600 gelandangan yang ada di Jakarta. Mengapa? Karena menurut dia tanpa memiliki KTP, para gelandangan ini tidak akan mendapat bantuan sosial. Jadi kehidupannya akan semakin berat. Langkah terakhir Risma ini kemudian mengundang protes dari kalangan pengurus RT dan RW di KIS Jakarta. Menurut mereka Risma ini terlampau jauh campur tangan urusan-urusan yang tidak menjadi kewenangannya. Sementara tugas pokok dia sendiri itu diabaikan. Keempat, berbagai aksi Risma yang memunculkan kegaduhan ini sebenarnya menunjukkan bahwa Risma itu under capacity. Jadi kelas dia memang belum kelas menteri. Risma memang disebut-sebut sebagai salah satu figur yang sangat luar biasa ketika dia menjadi wali kota di Surabaya. Tapi levelnya memang ada orang yang seperti itu, yang dia bagus untuk level tertentu. Ada orang-orang yang seperti itu, memang dia bagus pada level tertentu. Misalnya pada Risma, dia mungkin pada level eksekusi. Padahal sampai level menteri ini, levelnya bukan lagi eksekusi, tapi level merumuskan kebijakan. Nah kelihatan sekali bahwa dalam soal ini Risma kedodoran. Memang ini sebuah lompatan yang luar biasa bagi Risma. Bayangkan dia seorang wali kota di Surabaya. Betul itu kota besar, tetapi tetap saja itu adalah skupnya regional. Dan kemudian tiba-tiba dia dibinta untuk menjadi menteri sosial yang ruang lingkupnya seluruh Indonesia. Pasti dia terkaget-kaget gitu. Beban yang terlalu berat buat Risma ini bukan hanya menjadi beban Risma pribadi, tetapi juga para staff-staff yang ada di bawahnya, para Eslon 1. Jadi kasihan buat Risma dan kasihan juga para Eslon 1 dan juga Leslon-Slon di bawahnya karena mendapatkan menteri sekelas Risma. Dia orang baik, dia orang bagus gitu. Tapi mungkin belum waktunya dia menjadi seorang menteri. Dengan kapasitas Risma semacam itu kan kemudian yang paling kasihan tentu saja Pak Jokowi. Beliau dengan menempatkan Ibu Risma di Kementerian Sosial berharap bahwa persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah sosial ini bisa beres gitu. Beliau sebenarnya tidak perlu lagi turun ke wilayah seperti kemarin. Kita lihat Presiden Jokowi misalnya harus terjun ke beberapa daerah bencana. Bagus Presiden terjun ke sana. Tetapi kalau ini kemudian persoalan ini bisa dibereskan oleh Kementerian Sosial, oleh seorang menterinya di bawahnya, kan sebenarnya Presiden tinggal mengecek apa saja yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan. Di samping itu tentu saja Presiden penting untuk bertemu dengan warganya dan memberi semangat. Saat ini seperti kita ketahui ada banyak sekali bencana alam di seluruh Indonesia itu. Sampai hari Sabtu kemarin BNPB mencatat ada 136 bencana di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan jatah pos Menteri PDIP di Kabinet jatah kementerian yang dimiliki oleh PDIP di Kabinet tidak perlu berkurang karena bagaimanapun juga PDIP adalah partai utama dan pendukung dari Presiden Jokowi yang penting jangan diberikan pos di Kementerian Sosial sebab sekali lagi pos Kementerian Sosial dalam situasi saat ini sangat krusial dan diperlukan figur yang sangat luar biasa figur yang mampu menghai persoalan kemudian figur yang imparsial tidak terlibat dalam kasus Bansos sebelumnya dan yang paling penting juga kapasitasnya memadai untuk menangani persoalan-persoalan besar di seluruh Indonesia Saya Ersman Arief, sampai jumpa Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih Terima kasih.